bagaimana cara sabar menghadapi istri yang selingkuh dengan laki-laki lain dan apakah itu bisa disebut takdir Allah yang harus diterima dengan ikhlas dan apakah talak sudah jatuh apabila istri sudah meninggalkan rumah mohon penjelasannya Ustaz agar hati saya bisa tenang tentu saja orang mu'min tahu kalau setiap orang bisa berbuat salah kalau istri antum ini selingkuh kemudian memang diahnya sudah taubat nasuhah memang dia taubat nasuhah memang saya salah saya taubat nasuhah ini antum punya khiar orang punya khiar yang terbaik terima dan sabar karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis kepada seorang sahabat laki-laki mengatakannya Rasulullah wahai Rasulullah istriku tidak nolak tangannya setiap penjama ini maksudnya super sekali atau kata sebagian ulama hadis bahkan perempuan ini suka selingkuh kata Nabi SAW ceraikan aja kalau gitu dia bilang tapi saya mencintainya maka kata Nabi SAW kalau gitu pertahankan dia dalam arti kata luruskan kesalahannya sabar sampai kamu mampu semampu kamu kalau memang tidak bisa karena memang kadang-kadang subhanallah pasangan kita ini karena kita sudah terlalu cinta gak bisa kita ceraikan atau gak bisa cerai dengan kita kita berat untuk cerai kalau kita cerai malah butoratnya lebih berat kita jadi sumpuk kita jadi sedih maka jangan terjadi gitu kan sehingga sudah betul-betul maksimal kita sudah tak yakin memang ada sebuah poin yang bisa mendongkrak kita untuk meninggalkan ya sudah baru lah seperti itu Allah mengatakan siapa yang sabar dan memaafkan itu adalah sesuatu yang memang sudah diperintahkan oleh Allah jadi seperti itu tapi untuk punya khiar tentunya ya bayangkan saja efeknya kalau misalnya kalau dia tidak taubat istri ini tidak taubat malah dia yang yang kemana-mana yakin lah teman-teman kadang-kadang Allah ingin menghilangkan sesuatu dari kita dengan caranya dengan caranya tadi kan saya ceritakan kisah kan bagaimana orang yang saya kenal itu betul-betul ditinggalkan oleh istrinya dan dia betul-betul kami tahu sangat mencintai istrinya itu karena ini teman keluarga teman dekat tahu sangat mencintai pasangannya subhanallah gitu kan tapi ditinggalkan dengan perselingkuhan Allah gantikan tuh sabar gitu kan kalau memang seperti itu apalagi kalau sudah tinggalkan rumah baik pertanyaan kalau sudah tinggalkan rumah sudah jatuh tolak atau tidak jawabannya tidak tapi dia berdosa besar karena sabda Nabi SAW wanita pun yang wanita manapun yang keluar rumahnya tanpa izin suaminya maka dia dilaknat sampai dia kembali makna dia dilaknat adalah diangkat berkah hidupnya tapi tidak terjadi percerian percerian terjadi hanya kalau suami mengucapkan kalimat cerai atau si istri yang mengajukan kepada hakim dan hakim sudah mengiyakan itu baru terjadi percerian dan pada saat itu baru dihitung masa iddah dihitung masa iddah jadi tidak dengan dia keluar tidak tapi kalau bahasa saya teman-teman yang bertanya mohon semoga Allah keluarkan antum dari masalah antum ini yang seluruh muslim yang sudah hadapi masalah tentunya kalau seandainya istri ini memang betul-betul dia selingkuh sama laki-laki lain dan bebas hidupnya dasarnya memang ya terbuka sekali pintu zina dengan dia lah maka kalau dia berjadari rumah teman-teman sekarang antum saya syukur kepada Allah itu pasti kebaikan Allah mau kebaikan karena kalau dia bertahan maka antum akan sakit hati terus dan yakin puncaknya Allah akan gantikan masalah dengan perempuan perempuan akan datang dan perempuan yang datang teman-teman sekarang akan datang emasnya para wanita bidadari surga bidadari dunia akan datang Allah akan kirim banyak kasus yang saya lihat dalam lapangan seperti itu sabar-sabar akhirnya Allah datangkan pasangan yang luar biasa baik perempuan ataupun laki-laki mereka sabar akhirnya ditinggal oleh pasangannya kemudian Allah gantikan yang jauh lebih baik daripada itu Allahuakbar terima kasih terima kasih